Kapan waktunya untuk berkonsultasi PTSD atau bukan? Halo viewers, bertemu lagi dengan saya Meriati, psikolog klinis dari Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah. Penanganan bagi viewers yang mengalami PTSD itu bisa juga dilakukan secara tip sederhana, namun ini untuk mengurangi gejalanya ya, tapi untuk kesembuhan tentu perlu langsung ke psikolog klinis atau ke psikiater. Nah yang saya mau jelaskan di sini adalah tip sederhana yang bisa viewer lakukan di rumah. Tentu yang pertama kali perlu memahami emosi yang dirasakan. Emosi yang dirasakan meskipun bersifat negatif perlu diterima. Jangan disangkal terima itu sebagai bagian yang memang kamu rasakan. Kemudian juga bangun kebiasaan pola hidup yang sehat, baik pola tidur, pola makan, tidur yang cukup gitu ya, kemudian juga olahraga ringan itu membantu untuk menurunkan gejala cemas. Dan kemudian juga lakukan aktivitas yang memberikan energi positif seperti mindfulness, meditasi, relaksasi, itu juga membantu viewers untuk merasa jauh lebih nyaman, jauh lebih tenang juga. Dan sekali lagi PTSD ini bisa disembuhkan dengan penangan yang tepat. Viewers mungkin diantara viewers bingung apakah memang dirimu mengalami PTSD atau hanya PTS, yang tadi ya PTS post-traumatic stress. Jadi hanya karena memang setelah habis mengalami kejadian yang buruk, tentu kita memiliki rasa cemas. Tapi PTSD ini akan hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Hari demi hari kamu lalui, masa adaptasi kamu mulai membaik, dan kemudian kamu lebih nyaman lagi menjalankan aktivitasmu. Sedangkan PTSD hari demi hari kamu lalui semakin berat, sulit bagimu untuk melakukan aktivitas seperti biasanya, karena emosi takut, emosi cemas begitu mendominasi. Jadi rasa takutmu itu secara berlebihan, sulit banget untuk dijelaskan secara logika sebenarnya, tapi faktanya memang kamu merasakan itu. Begitu takut yang luar biasa, sehingga sulit banget bagi kamu itu untuk berpikir positif atau melihat hal yang lebih baik. Jadi PTSD itu sekali lagi kunci utamanya adalah, coba viewers cek apakah dirimu semakin hari semakin memburuk atau semakin membaik. Karena sekali lagi PTSD tidak bisa membaik seiring berjalannya waktu, perlu ditangani secara tepat oleh psikolog klinis, atau juga dibantu oleh psikiater dengan terapi obat. Mungkin viewers bingung, mengkapan viewers merasa bahwa ini sudah waktunya untuk berkonsultasi PTSD atau bukan. Jadi dalam kurun waktu 6 bulan, jika tidak membaik kondisimu, masa adaptasi juga tidak membaik, semakin hari semakin berlebihan, segeralah berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater, jangan ditunda-tunda ya viewers, karena nanti semakin ditunda, viewers juga akan menghambat produktivitas maupun fungsi kehidupanmu sehari-hari. Sekian pembahasan mengenai penanganan mengenai PTSD. Semoga bermanfaat viewers. Kita sampai jumpa. Bye-bye.